Halo, cofrens. Di sini ada soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Pasti kalian bisa. Jadi, sebuah bak penampungan air mempunyai volumenya 2000 liter. Nah, di sini baknya ini mula-mula berisi 1200 liter air, cofrens. Bak tersebut diisi air sampai penuh melalui sebuah keran selama 6 jam. Berarti di sini waktu pengisiannya kita simulkan dengan W. Selanjutnya yang ditanyakan, yaitu adalah debit air keran yang digunakan, yaitu debit atau D-nya, cofrens. Nah, di sini berarti untuk menentukan berapa banyak air yang diisikan sampai penuh, maka tinggal kita kurangi ya, cofrens, yaitu volume bak penuh dikurangi volume bak awalnya. Volume bak penuh itu adalah 2000 liter, dikurangi dengan volume bak awal, yaitu 1200 liter. Berarti 2000 dikurangi 1200, yaitu adalah 800 liter. Sehingga di sini untuk mengisi 800 liter itu membutuhkan 6 jam, maka debitnya berapa ya? Sehingga di sini kita ingat kembali rumus untuk debit, volume, dan waktu cofrens. Di mana di sini, V itu adalah volume, D, debit, dan W waktu. Untuk mencari D, atau debitnya, berarti adalah V, yaitu volume, dibagi dengan W-nya, dibagi dengan waktu. Atau secara jelas di sini, D sama dengan V dibagi dengan W. Berarti bisa langsung kita tulis, yaitu V-nya, atau volume-nya 800 liter, dibagi waktunya, yaitu adalah 6 jam. Sekarang kita lihat di pilihan jawabannya, cofrens. Di sini, satuan debitnya adalah liter per menit. Nah, maka untuk satuan jamnya kita harus ubah dulu ke dalam menit ya, agar sama dengan di pilihan jawabannya. Cofrens masih ingat ya, untuk konversi satuan waktu, di mana 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti, kalau kita punya 6 jam, maka tinggal 6 kali 60, satuan-nya sudah menjadi menit. Selanjutnya, 6 kali 60, yaitu adalah 360. Sehingga, untuk debitnya, yaitu 800 liter per 360 menit. Kemudian di sini bisa langsung kita bagi ya, cofrens. Bisa kita serenakan dulu, yaitu sama-sama dibagi 10, kita corek 0-nya 1, maka tinggal 80 dibagi 36. Untuk hasil pembagiannya, kita peroleh yaitu adalah 2,2222 terus-terusnya ya, cofrens. Yaitu satuan yang sudah liter per menit. Sehingga di sini bisa kita bulatkan sampai 2 angka dibelakang tanda koma. Maka, perhatikan, angka setelah 2 angka dibelakang koma, yaitu adalah angka 2 ini, di sini kurang dari 5 ya, maka dibulatkan ke bawah cofrens. Artinya, angka yang 2 di sini tetap ya, sehingga untuk angka selangnya berubah menjadi 0 semua. Maka bisa langsung kita tulis, 2,22 liter per menit. Nah, ini merupakan jawabannya, cofrens. Tapi kita lihat di pilihannya ternyata tidak ada cofrens. Sehingga kita tambahkan pilihan E ya, 2,22 liter per menit. Dan ini merupakan jawabannya. Yee, akhirnya sudah ketemu nih jawabannya. Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa, cofrens. Sampai jumpa, cofrens.